Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum tulur kembali lagi di channel saya kali ini saya akan sedikit mereview sebuah power tool atau alat pertukangan yaitu gerinda tangan dengan merek mild tank tipenya SH05 ini saya dapatkan dengan harga Rp. 165.000 di Shopee dan harga segitu ya belum termasuk ongkirnya karena kan ongkir juga menyesuaikan lokasi atau jarak antar penjual sama pembeli langsung saja kita buka boxnya apa saja yang kita dapatkan dalam paket pembelian nah ini kita dapat bonus 2 buah batu gerinda yang satu untuk cutting kemudian yang satu untuk gosok atau koles kemudian kemudian nah ini manual book oh kita juga dapat bonus carbon brush atau brustel ya lumayan untuk cadangan kemudian kemudian kunci untuk penggantian blade nya atau batu gerindanya kemudian blade guard atau pengaman ya wah kita juga dapat handle dan yang terakhir ini unitnya kita sisihkan dulu ya kosong kosong gak ada apa-apa ya kita cek unitnya nah ini speknya diameter 100 SH05 tipenya dan ini untuk frekuensinya seperti biasa listrik Indonesia 220-230 30 volt 50 per 60 Hz untuk dayanya 600 Watt 12.000 RPM untuk beban tanpa daya ini ya kemudian materialnya juga ini dari plastik ya kemudian headnya besi ini kemudian switch on off nya ada di belakang nah ini kalau saya sendiri suka yang di belakang sini ya karena lebih aman menurut saya kan ada yang di samping sini on off nya contohnya untuk bekerja pas gini kadang waktu memotong atau apa gitu gak sengaja kesentuh kemudian mati ya ini kemudian ini untuk tempat carbon brush atau brush tool nya jadi gampang ya gak perlu bongkar-bongkar dalamnya karena tinggal buka pakai obeng kiri kanan ini kemudian spinning lock nya untuk penggantian dan plate nya atau batu gerinda untuk keseluruhan build quality nya ini cukup mantap menurut saya karena teman-teman saya yang punya bengkel las itu ya pakai gerinda tangan yang harganya di range harga di bawah 200 ribu dan itu cukup awet juga kalau sekedar hanya punya untuk dipakai di pekerjaan rumah sendiri menurut saya itu lebih dari cukup oke sekarang kita coba untuk memotong besi nah sekarang saya akan mencoba untuk memotong besi ini adalah standart sepeda motor samping ya bekas ini oke langsung saja kita coba untuk memotong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi mungkin cukup sekian dulu ya sedikit review tentang salah satu power tool yaitu kerindah tangan dengan harga yang cukup terjangkau terima kasih sudah mampir di channel saya Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax